Selamat datang di Flash News Beta TV. Melihat kondisi Kabupaten Kudus yang semakin membaik dengan kasus COVID-19 yang terus menurun, serta status PPKM yang turun level berimbas terhadap kelonggaran di beberapa sektor. Salah satunya adalah tempat wisata yang sudah diizinkan untuk buka secara terbatas. Meski di beberapa daerah lain, mewajibkan pengunjung tempat wisata untuk menunjukkan keterangan sudah divaksin, yakni dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi, namun di Kudus Hel tersebut belum menjadi syarat. Bupati Kudus Hertopo menyebut, penerapan syarat itu belum dilakukan karena dirinya melihat capaian vaksinasi warga Kudus masih di bawah 50%. Ia mengatakan, untuk suntik vaksin dosis pertama baru tercapai 27% dan dosis kedua baru 21%. Rencana nanti kita akan ke sana, rencana kita akan ke sana, ini lagi buka, nanti adakan rencang syarat saja. Mungkin hari ini bisa di kolom, mungkin hari ini bisa di sana. Sekarang di sana pun banyak dari luar kota, makanya untuk lindungi diri ini, untuk aplikasi untuk lindungi diri ini, sebetulnya akan kita termasuk salah satu syarat untuk masuk di tempat-tempat wisata, masuk kantor dan apa, biar aplikasi ini memang harus semua orang punya masalah vaksinasi kan itu kan. Mulai kapan, Pak, rencana untuk aplikasi? Ya, belum. Karena kita aplikasi kita diterapkan untuk lindungi diri itu, Mas. Karena prosentasi dari vaksinasi yang ada di Kudus ini kan baru 27% untuk yang dosis satu. Oh, untuk yang dosis dua baru sekitar 21%. Yang artinya kalau kita terapkan seperti itu, ya kita terapkan tapi di tempat-tempat tertentu. Mungkin dari bank-bank sendiri sudah boleh untuk menerapkan. Namun, untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, dalam waktu dekat Hartopo juga akan melakukan testing secara acak di tempat wisata. Mengingat, bukan hanya wisatawan lokal saja yang masuk tempat wisata di Kudus, tetapi ada juga warga luar daerah yang masuk. Ia menegaskan, meski angka kasus COVID-19 di Kudus terus menurun, namun testing masih terus gencar dilakukan. Bahkan dalam sehari, ada sekitar 200 hingga 300 orang yang dites secara acak. Ini sementara kan banyak untuk secara random diadakan testing tentunya, kan gitu kan. Tapi hasil testing ini kalau tidak ada yang positif, tracingnya kan tidak ada. Jadi sementara kita 200 hingga 300, kita adakan testing terus. Untuk tiap hari ini ada kita. Tapi di situ kenyataan ini tidak ada yang negatif, jadi tracingnya ini yang tidak ada. Ya lebih baik seperti ini, daripada kita target, harus tracing, harus ada orang ternyata banyak yang terkonfirmasi, bahkan malah susah kita. Terhari-hari kalau apa? Bisa 200 hingga 300. Tapi tidak ada yang positif. Tidak ada yang positif. Untuk tempat, kata Hartopo, bisa di mana saja, baik itu fasilitas umum, lingkungan sekolah, atau tempat-tempat lainnya berdasarkan hasil laporan masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanyus.id. Sampai jumpa.